Hai, selamat datang kembali di It's Medefon Sebelum gue mulai videonya, bantu gue untuk subscribe, like, dan komen di video gue ya Thank you Kali ini gue mau kasih review pengalaman gue nyobain kosmetik pertama dari Hana Sui Yaitu Hana Sui Matte Durable Lip Cream Kalau kalian belum tahu, Hana Sui ini produk lokal yang diproduksi oleh PT Eka Jaya Internasional Yang terkenal sama produk skincare-nya Hana Sui ini aman karena sudah bersertifikat BPOM dan juga sudah ada label MUI-nya Kenapa namanya Hana Sui Matte Durable Lip Cream? Karena ini tuh bisa untuk lipstick, lip cream, dan juga durable on your cheek Jadi bisa dipakai sebagai blush on juga Gue mau ngomongin packaging-nya Jadi kemasannya Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini Awalnya tuh dia kemasannya kayak gini Kemasan luarnya Itu pakai kardus matte Dengan gradasi cream ke pastel Nah di box-nya ini ada tulisan nama produknya Hana Sui Matte Durable Lip Cream Terus juga ada tulisan emboss-nya gitu Warnanya itu kayak warna rose gold gitu Terus di sisi lainnya itu ada keterangan Indegrance, expired death, label MUI Terus juga di atas, bagian atas tutupnya ini tuh Ada stiker kode shadenya Jadi kalian gampang untuk lihat ini tuh shade berapa gitu Lanjut ke kemasan yang dalamnya Ini kemasan dalamnya ini Kemasan dalamnya ini tuh terbuat dari tabung akrilik Tabung akriliknya tuh tebal Terus juga warnanya tuh sama persis sama warna kemasan luarnya Nah yang bikin ini kemasannya jadi lucu gitu tuh Di bagian transparan ini nih Ini tuh ada bagian titik-titik-titik ini tuh kayak bikin kesan jadi lebih mewah gitu Terus di bagian yang transparan ini juga kita bisa lihat isi dalam shadenya tuh kayak apa Nah di bagian tutup botol ini tuh ada kayak warna rose gold juga Dan itu tuh bikin kemasannya lebih cantik dan juga lebih estetik Di badan lip creamnya ini tercetak expired deathnya Jadi kalau misalkan kardusnya itu udah hilang Kalian tuh bisa tahu kapan expirednya gitu produknya Untuk aplikatornya Aplikator Hano Sui Matte Durable Lip Cream ini tuh bentuknya kayak gini Nah kalau kalian tahu bentuk kayak gitu namanya bentuk do food Jadi dia lurus ke atas itu Terus udah gitu dia ada kayak runcing di bagian sisinya Aplikator kayak gini tuh bikin kita tuh lebih gampang Untuk ngeaplikasiin produk ke bibir kita Untuk isi lip cream ini isinya tuh ada 4 gram Kalau misalkan kalian cium Ini tuh ada wangi-wangi aroma tutti-fruity gitu sih Kalau menurut gue Tapi kalian gak usah khawatir Kalau pas udah diaplikasiin ke bibir wanginya Itu udah gak kecium lagi gitu Jadi wanginya ini gak ngeganggu sama sekali Hano Sui Matte Durable Lip Cream ini hadir dalam 8 shade Gue punya nomor 1 itu kiss Itu warnanya tuh merah Terus ada yang nomor 02 Post Post ini warnanya tuh pink fuchsia 03 star Star ini warnanya tuh hot pink gitu 04 Cheek Warnanya ini brownish pink 05 Classy Ini tuh warnanya medium tone brown gitu 06 Rich Itu tuh warnanya coral 07 Spark Itu tuh warnanya nude Terus juga ada yang terakhir Fancy Fancy ini warnanya tuh orange brown kayak gitu Pas gue cobain Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini Gue suka banget sama semua warnanya Selain warnanya tuh pas Teksturnya itu tuh cairnya pas gitu Gak terlalu cair terus gak terlalu kental juga Jadi teksturnya tuh bener-bener pas Terus waktu kita sekali ulas itu tuh udah bisa keliatan gitu Kalo warnanya tuh warnanya tuh nutupin bibir kita Lip cream ini tuh ringan dan gak bikin crack sama sekali kalo pas udah nge-set di bibir kita Untuk hasil akhirnya itu matte banget transfer proof dan juga smudge proof Jadi kalo misalkan kalian abis mengaplikasikan ke bibir itu tuh Kita cuma butuh waktu 3-5 menit Sampai lip creamnya itu tuh nge-set di bibir gitu Jujur aja gue tuh belum pernah pake Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini sampe 10 jam Tapi pastinya Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini tuh awet banget Sampai kurang lebih sekitar 5 jaman Tanpa makan makanan yang berat Kayak yang menggandung banyak menggandung minyak dan santan gitu Warna-warna Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini Itu tuh cantik banget Bisa dipake untuk semua skin tone Dan juga dia tuh bisa dipake untuk sehari-hari Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini tuh punya claim Yang pertama Velvet Matte Finish Yang kedua Double Moisturizing Karena dia punya vitamin E dan juga olive oil dalam kandungan lip creamnya Yang ketiga Pigmented Yang keempat Non-Transferable Yang kelima Non-Cracking Yang keenam Formulanya Ringan Dan gue setuju banget sama semua claim dari Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini Untuk harganya Harganya sih yang paling mencengangkan menurut gue Paling Gak masuk akal Karena harganya itu tuh gak sampe 50 ribuan Malah di bawah 30 ribuan Tapi kualitasnya itu Bagus banget Kalian kalo misalkan mau beli produknya itu Gak bakalan nyesel kalo kalian beli untuk semua shadenya Atau kalian mau coba-coba Kalian pasti gak bakalan nyesel untuk beli produknya Sebelum gue akhirin video ini Gue mau kasih swatches di bibir gue kayak apa Yuk kita tonton video swatchesnya berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa di like dan subscribe Dan juga komen di video yang udah gue buat! See you on my next video! Bye bye!